Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa ya, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan hari ini gue udah siapin 5 video penampakan misterius yang viral di Indonesia belakangan ini So kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini agak misterius karena sumbernya gak jelas Otomatis gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Tapi tiba-tiba videonya viral aja gitu di internet So ada rekaman kamera CCTV di sebuah masjid pada tanggal 16 Januari 2018 yang lalu Sekitar jam setengah 7 pagi yang cukup aneh Dimana di rekaman kamera CCTV itu terlihat banyak orang yang sedang menjalankan ibadah sholat Tapi tiba-tiba ada sosok aneh yang melintas dengan sangat cepat di dalam masjid itu So sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Ada sosok bayangan berwarna hitam yang melintas dengan sangat cepat di sepanjang ruangan masjid itu Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya sosok itu seperti menghilang menembus tembok Gue udah coba untuk slow-mo dan perhatiin videonya baik-baik Tapi sosok itu sama sekali gak kelihatan detailnya Cuman warna hitam aja Apalagi kalau diperhatiin kecepatan larinya itu gak masuk akal Gue rasa kayaknya gak ada deh orang normal yang bisa lari sampai sekenceng itu Situasinya di dalam situ lagi banyak orang yang sedang sholat Pastinya kalau yang tadi itu adalah orang Suara langkah kakinya bakalan mengganggu banget Dan orang-orang disitu pastinya bakalan ke distract dan notice sama sosok yang tadi Tapi coba lihat deh Semua orang yang ada di ruangan itu sama sekali gak ada yang sadar Sama kehadiran sosok yang tadi Ini aneh banget sih menurut gue So coba deh menurut kalian kira-kira sosok berwarna hitam yang tadi itu sosok apaan? Ada sebuah mobil yang sedang dievakuasi dari dalam jurang Proses pengangkatan mobil itu berlangsung malam hari Dan direkam oleh salah seorang petugas yang ada di lokasi Tapi kalau diperhatiin baik-baik Ada sesuatu yang aneh yang ikut terekam pas mobil itu diderek ke atas Ada sebuah tangan berwarna pucat Yang tiba-tiba keluar dari jendela mobil kaca bagian belakang Dan kalau diperhatiin gerakannya Seolah tangan itu kayak mencoba untuk membuang sesuatu dari dalam mobil itu Bendanya itu berwarna hitam dan ukurannya cukup besar Meskipun gue udah coba untuk perhatiin videonya Gue masih gak ngerti itu yang dibuang ke bawah benda apa Tapi kalau kalian fokus merhatiin tangan yang keluar dari jendela kaca itu Ada yang aneh sama jari jemarinya Selain warnanya yang pucat Ukuran tangannya itu gede banget Dan jarinya panjang-panjang Bahkan gak sedikit juga netizen yang bilang Kalau mereka ngeliat jarinya itu Cuman ada tiga Gue rasa video kayak gini Harusnya gak mungkin settingan ya Karena ini adalah video dokumentasi Proses evakuasi Tapi ada juga teori lain yang bilang Mungkin aja yang tadi itu adalah tangan Dari salah satu petugas mobil derek itu Yang turun ke bawah buat masang tali pengait Ke mobil yang masuk ke jurang ini Dan buat naik ke atasnya Doi Nebeng masuk ke dalam mobil itu Tapi pertanyaan gue Ngapain petugas yang cuman ikut masuk ke dalam mobil itu Ngebuang sesuatu dari dalam mobil tersebut Menurut gue cukup aneh ya kan Video yang ketiga ini berasal dari instastory Salah seorang pengguna instagram Yang sekarang gue cari akunnya udah gak ada Gue gak tau ya Apa karena video ini viral Terus akunnya jadi di private Atau mungkin doi udah ganti username Anyway di videonya itu Cewek ini lagi boncengan sama seorang cowok Naik sepeda motor di malam hari Doi iseng aja gitu naik motor Sambil ngevideoin pake handphone-nya Buat di upload ke IG story Tapi tanpa sengaja Ada sosok lain yang ikut terekam Di videonya Ada sesuatu berwarna coklat Yang keliatan terbang persis di atas motor Yang dikendarain sama dua orang ini Sosoknya itu nongol cepet banget Karena baru keliatan pas udah lumayan deket Sama handphone cewek ini Apalagi karena udah malam hari Dan minim pencahayaan Jadi cukup sulit ya Buat ngeliat sosok yang tadi itu secara detail Tapi Kalau kalian baca captionnya Cewek ini mengklaim Kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan kuyang Kuyang adalah sosok hantu tanpa badan Yang digambarkan berterbangan di malam hari Untuk mencari korban Tapi jujur ya Cukup sulit buat ngejudge Apakah sosok yang tadi itu beneran kuyang Atau bukan Bahkan ada teori lain yang bilang Mungkin aja Yang tadi itu cuma pelepah pohon kelapa Atau pohon pisang Yang nyangkut di kabel tiang listrik Tapi Gimana nih menurut kalian? Lagi-lagi ada dua orang cowok Yang naik motor malem-malem Kalau gue denger-dengerin dari Pengbicaraan mereka di video ini Kayaknya video ini diambil di sebuah daerah Di Jawa Barat Karena mereka ngobrol pakai bahasa Sunda Nah kayaknya mereka berdua tuh agak bingung Sama jalan yang mereka lewati Karena udah malem Mereka tuh gak yakin Antara lurus Atau puter balik Dan salah satu diantara mereka Ada yang sadar Kalau ngeliat Ada putih-putih di pinggir jalan Sedangkan temennya yang satunya bilang Ah mungkin aja itu cuma bocah Tapi ada yang aneh nih Pas motor mereka jalan Ngelewatin sosok putih-putih itu Perhatikan baik-baik Ternyata lurus Tiba-tiba sosok berwarna putih berukuran kecil yang ada di pinggir jalan itu Bisa terbang ke atas persis pas motor mereka melintas di samping sosok yang tadi Pastinya mereka berdua ini shock dan kaget banget Karena gak nyangka kalau ternyata sosok yang tadi itu bukan bocah seperti yang mereka kira Gue aja pas pertama kali nonton video ini Gue tuh kaget banget Karena gue sama sekali gak nyangka kalau sosoknya itu bakal terbang kayak gitu Gue sama sekali gak tau ya siapa orang yang ada di video ini Dimana lokasi video ini diambil Dan apakah video ini real atau cuma video settingan Tapi tetep aja ya kalau misalkan pun video ini video hoax dan video settingan Asli videonya creepy banget men udah sukses buat bikin gue merinding Beberapa waktu yang lalu sempet heboh rekaman video Via Valen Yang teriak ketakutan pas sedang sesi make up Kelihatan di cuplikan video itu Via Valen sedang diherdu rambutnya Dan kayaknya sih mereka emang di ruangan itu lagi cerita-cerita tentang sesuatu yang menyeramkan Karena persis sebelum Via Valen teriak Doi sempet ngomong untung gak turu kene Turu kene ngono Yang artinya untung gak tidur disini Kalau tidur disini Yang kemudian disusul sama suara teriakan di kejauhan Yang bikin Via Valen panik dan ketakutan lompat dari kursinya So gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Gimana? Kalian bisa denger gak? Ada suara teriakan di kejauhan di video itu Gue sendiri harus nonton videonya berkali-kali Untuk bisa dengerin suara itu cukup jelas Kalau ngeliat ekspresi Via Valen yang sampai segitunya Kayaknya emang pas itu suasananya disitu lagi serem banget ya Atau mungkin juga pada waktu itu Via Valen dimake up Di salah satu hotel yang terkenal angker Makanya Doi sempet ngomong untung gak turu kene Walaupun mungkin aja suara yang tadi itu kemungkinannya bisa macem-macem Belum tentu ada hubungannya sama kejadian supranatural Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax